Sukma Sejati Di dalam pemahaman kebatinan dan spiritual yang tinggi, pemahaman kebatinan manusia akan sampai pada pemahaman yang dalam tentang Tuhan, dan pemahaman yang dalam tentang sifat-sifat dan jati diri manusia yang sejati. Puncak-puncak ajaran kebatinan tersebut diwujudkan dengan nama-nama ajaran kebatinan, seperti ajaran kesempurnaan atau kesempurnaan, manunggaleng, kawulolan, kusti, sukma, sejati, guru, sejati, sangkan, paraning, tumati, atau hakikat, atau kesejatian manusia, dan sebagainya. Nama-nama ajaran kebatinan di atas adalah konsep-konsep dasar dalam ajaran penghayatan kerohanian kejawen. Konsep-konsep tersebut diajarkan dalam banyak aliran kebatinan di Jawa dengan banyak istilah dan penamaan sendiri-sendiri. Konsep-konsep kebatinan yang sama juga diajarkan di banyak tempat, terutama di India dan sekitarnya, penggunaan istilah dan namanya saja yang berbeda-beda. Salah satu puncak dalam ajaran kebatinan Jawa adalah ajaran sukma sejati. Istilah sukma sejati adalah sebuah konsep dasar kebatinan yang pada prakteknya diajarkan di banyak tempat dan aliran kebatinan dengan penamaan sendiri-sendiri. Ajaran sukma sejati tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan konsep ajaran lain, terutama terkait dengan ajaran manunggaleng, kawulolan, kusti. Istilah sukma sejati merujuk pada pengertian roh agung yang diciptakan Tuhan dalam pribadi manusia. Roh sejati manusia yang sesuai dengan citra tentang manusia pada saat Tuhan menciptakan manusia. Ajaran ini menekankan penghayatan keyakinan bahwa dalam diri manusia sebenarnya sudah terkandung roh agung ciptaan Tuhan, yang berbeda dari roh-roh lain, yang sudah terkandung di dalamnya sifat-sifat Tuhan dan kuasa Tuhan, jika roh agung itu selaras dan tersambung atau menunggaling dengan Tuhan. Hanya saja dalam kehidupan sehari-harinya manusia terlalu larut dalam kehidupan duniawian, sehingga menjauhkan roh agung manusia itu dari roh Tuhan. Dan, manusia lebih dekat dengan duniawinya, sehingga jauh dari penciptanya. Dan banyaknya pengkultusan dalam hidup berkeagamaan justru semakin menjauhkan manusia dari Tuhan, menjadikan Tuhan semakin jauh untuk dijangkau. Dalam ajaran ini manusia diajak mendekatkan diri kepada Tuhan, menyelaraskan sifat-sifat manusia dengan sifat-sifat Tuhan, bersandar dan menyelaraskan diri dengan kuasa Tuhan. Dan diajak untuk melepaskan diri dari belenggu keduniawian, melepaskan sifat-sifat tamak dan serakah pada kepemilikan duniawi yang dapat mengotori kesucian hati dan batin manusia, untuk lebih menyelaraskan diri dan menjaga ketersambungan diri dengan Tuhan. Ajaran ini didasarkan pada kepercayaan untuk kembali kepada kemurnian jati diri dan sifat-sifat manusia yang sejati, sesuai kehendak Tuhan saat penciptaan manusia. Ajaran Sukma Sejati mengajarkan penghayatan kesejatian manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ajaran Sukma Sejati mengedepankan sisi roh agung yang diciptakan Tuhan dalam pribadi manusia, roh sejati manusia, yang harus dijaga kesucian dan keagungannya oleh manusia, yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan rohnya manusia harus menyembah Tuhan. Ajaran Sukma Sejati yang mengedepankan sisi roh agung yang diciptakan Tuhan dalam pribadi manusia. Sukma Sejati manusia mengindikasikan bahwa manusia tidak memerlukan roh lain untuk dibuja atau berhala, dan tidak memerlukan roh lain sebagai sumber kekuatan atau kodam dan jimat. Sebagai roh agung ciptaan Tuhan, roh atau sukma sejati manusia memiliki keilahian, yang bila sisi keilahian ini diutamakan, maka roh atau sukma sejati manusialah yang akan berkuasa atas roh-roh lain, bukannya dikuasai oleh roh-roh lain atau bergantung kepada roh-roh lain. Untuk itu manusia harus menyandarkan hidupnya dan mengkondisikan sukma-nya, supaya selalu selaras dengan keilahian Tuhan. Para penganut kebatinan di atas menemukan suatu kekuatan yang tumbuh di dalam diri mereka, yaitu kekuatan sukma sejati, kekuatan roh agung yang diciptakan Tuhan dalam pribadi manusia. Mereka merasakan adanya suatu energi yang menyelimuti tubuh mereka, membuat tubuh terasa tebal berselimut energi. Dan energi ini bukan hanya mengisi tubuh, mengisi badan, tangan, dan kaki, tetapi juga mengisi hati. Menjadikan kehendak batin dan ucapan-ucapannya jadi saking kersaning gusti. Kekuatan yang mirip seperti tenaga dalam, tetapi jauh lebih kuat daripada tenaga dalam. Kekuatan ini tidak dapat dipelajari dengan cara latihan fisik ataupun olah nafas. Kekuatan ini terbangkitkan ketika seseorang mesuraga. Mengesampingkan kekuatan biologis dan hasrat keduniawian. Kekuatan ini berasal dari jiwanya yang paling dalam, dari sukma-nya, dari jiwa yang menyembah Tuhan. Awalnya kekuatan ini tidak bisa dikendalikan secara pikiran, hanya dibiarkan saja mengalir mengisi tubuh, tetapi kemudian bisa dikendalikan secara batin. Kekuatan ini jelas bukan bagian dari kekuatan fisik, karena kekuatan ini adalah kekuatan sukma manusia. Kekuatan ini terkendalikan dengan menyatukannya dengan kehendak dan niat batin, merasuk menyatu dengan hati. Sesuai tingkatan kedalaman penghayatan keyakinan pada kesejatian diri dan kekuatan kebatinan masing-masing penganutnya. Kesatuan roh pancer dan setulur papat sebagai sukma sejati seseorang akan mampu meniadakan roh-roh dan pribadi lain dalam dirinya, menjadi perisainya dari serangan roh-roh lain. Dan menempatkan dirinya tidak di bawah pengaruh atau kuasa roh-roh dunia lain. Kekuatan dan kekaiban sukma manusia meniadakan roh-roh lain dari tubuhnya, yang bahkan roh-roh gaib kelas atas seperti dewa dan puto pun akan tidak berani datang mendekat untuk maksud menyerang. Banyak para penganutnya yang selain juga mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, juga mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati, walaupun sudah berhari-hari mati yang belum waktunya mati. Ketika kekuatan ini sudah menyatu merasuk dalam diri seseorang, maka kekuatan dari niat batin dan kehendaknya bisa menjadikan suatu kejadian hanya dengan mengkonsentrasikan batinnya saja, tanpa perlu amalan gaib atau aji-aji. kekaiban seorang linuih dan waskito dan semua perkataannya jadi. Dan ketika kekuatan ini menyatu dengan kesaktiannya, maka sulit sekali ada manusia dan makhluk halus yang dapat menandinginya. Karena kesaktiannya menjadi berlipat-lipat ganda kekuatannya setelah dilambari dengan kekuatan sukmanya dan dirinya sendiri diriputi oleh suatu kekaiban yang tidak dapat ditembus oleh ilmu gaib dan aji-aji kesaktian. Sekalipun seseorang tidak menekuni ilmu kesaktian kanurakan, tetapi kekuatan fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat ketika dilambari dengan kekuatan sukmanya. Suatu kekuatan yang jelas tidak semata-mata berasal dari kekuatan fisiknya. Selain diri mereka sendiri diliputi oleh suatu kekaiban yang tidak dapat ditembus oleh ilmu gaib, kekaiban mereka pun dapat menenggelamkan atau menghapuskan keampuhan ilmu gaib dan ilmu kodam, ilmu sihir dan guna-guna. Orang-orang yang menekuni dan mendalami kekuatan ini biasanya memiliki kekaiban dan kekuatan sukmanya yang berasal dari keselarasan batin dan sukmanya dengan kemahakuasaan Tuhan, menjadikan mereka memiliki kekaiban tinggi dan menjadikan mereka orang-orang yang linuih dan waskito. Mereka membentuk pribadi dan sukmanya yang selaras dengan keilahian Tuhan, membebaskan diri dari belenggu keduniawian sehingga berpuasa dan berprihatin tidak makan dan minum selama berhari-hari bukanlah beban berat bagi mereka. Dan melepaskan keterikatan roh mereka dari tubuh biologis mereka, kemampuan melolos sukmah bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian moksa, bersama raganya berpindah dari alam manusia ke alam roh tanpa terlebih dahulu mengalami kematian. Kekuatan kekaiban tersebut di atas memang tidak mudah mendapatkannya. Seseorang harus menempa dirinya mesuraga penuh keprihatinan untuk menempa batin dan sukmanya. Laku puasanya pun berbeda dengan puasa yang biasa dilakukan orang kebanyakan. Jenis puasanya adalah apa yang disebut puasa ngebleng. Puasa ngebleng banyak dilakukan oleh orang-orang yang bergeluk dalam dunia kebatinan atau spiritual dan tapak berata. Kegaiban dalam puasa ngebleng tidak dapat disamakan dengan puasa bentuk lain. Puasa ngebleng terkait dengan kekuatan dan kekaiban sukmah manusia. Semakin gentur laku puasa seseorang, semakin kuat sukmahnya dan semakin kuat kekaibannya. Pada orang-orang yang tekun menjalani kebatinan atau spiritual dan tapak berata, pekarasa dan batin melihat gaib, terawangan gaib, merosak turungi winara, melolos sukmah, medar sukmah, dan sebagainya. Biasanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekaiban sukmah mereka. Merupakan kemampuan gaib yang menyatu dengan diri mereka, menjadikan mereka orang-orang yang linuih dan waskito. Biasanya kemampuan atas ilmu-ilmu tersebut tidak secara khusus dipelajari, tetapi terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari kekaiban sukmah mereka, sebagai efek dari ketekunan penghayatan kebatinan atau spiritual dan tapak berata mereka. Selain menjadi mumpuni dalam kesaktian fisik, kekaiban sukmah mereka juga menjadikan mereka mengerti dunia kekaiban tingkat tinggi, makhluk-makhluk halus tingkat tinggi, dewa dan wahyu dewa, dan merosak turungi winara. Dan kekuatan gaib sukmah mereka menjadikan mereka berkuasa di alam gaib, mengalahkan kekuasaan roh-roh dan makhluk halus tingkat tinggi sekalipun. Dan mereka juga berkuasa menciptakan kekaiban-kekaiban tanpa perlu amalan gaib dan kodam. Banyak orang yang benar mendalami kebatinan, misalnya yang mengikuti pendalaman kebatinan melalui aliran-aliran kebatinan kejawen yang mengajarkan kesedatian manusia. Dalam dirinya sudah terkandung kekaiban yang ketika pasrah menerima dirinya diserang dan dianiaya, justru dirinya menjadi tidak dapat diserang dan tidak dapat dikenai bukulan, dan bila berniat memberi pelajaran kepada penyerangnya. Orang itu hanya perlu mengkonsentrasikan kekaiban sukmanya, bahwa ketika seseorang menyerangnya, maka penyerangnya itu akan kehilangan kekuatannya, kehilangan ilmunya, dia mematung tak dapat bergerak, lumpuh tak dapat berdiri, dan sebagainya. Kegaiban sukmah mereka memusnahkan keampuhan ilmu gaib dan ilmu kodam atau ilmu sihir dan guna-guna, dan berbagai macam bentuk serangan gaib. Seseorang yang sudah sedemikian itu yang sadar dirinya sudah seperti itu, maka istilah-istilah Sekti Tanpo Aji, Dikdaya Tanpa Capa Mantra, Keluruk Tanpo Bolo, Surodiro Jaya Ningrat, Lepur Deneng Bangastuti, Menang Tanpo Ngasurake, dan sebagainya. Bukan hanya menjadi slogan-slogan filosofi saja, tetapi sudah menyatu dengan keperibadian dan diamalkan dalam kehidupan mereka yang harus senantiasa selaras dengan kemahakuasaan Tuhan. Segala kekuatan jahat dan kesombongan manusia akan luluh dan tundu oleh berbawa pengayuman, kebaikan, dan kerendahan hati, sesuai kedalaman penghayatan kebatinan mereka. Sukma sejati akan menjadi guru sejatinya, memberinya pencerahan setiap saat dan menuntunnya pada segala sesuatu perbuatan benar yang harus dilakukannya. Sukma sejati akan menjadikannya aku yang baru, sebuah pribadi baru yang merupakan pengecahuan tahan kesejatian pribadi sang Sukma sejati. Sukma sejati akan hidup kuat di dalam dirinya menjadi kekuatan dalam hidupnya. Ada suatu penggalan kalimat dari suatu amalan dalam kebatinan kecawen. Walaupun kelihatannya biasa saja dan biasa digunakan sebagai bagian dari suatu amalan ilmu, tetapi memiliki makna spiritual yang dalam, yang adalah salah satu puncak dalam keilmuan kebatinan spiritual kecawen, yaitu ajaran tentang Sukma sejati. Amalan itu bila orangnya mampu dengan benar memahami, menghayati, dan mengamalkannya, dan itu menambah nilai kebatinannya, selain akan menambah hikmat kebijaksanaan atau kesepuhan dirinya sendiri. Akan juga membangkitkan kegaiban Sukmanya, dan jika orangnya menekuninya sebagai suatu bentuk doa atau amalan ilmu, dapat mewujudkan suatu kekuatan Sukma atau batin yang luar biasa tinggi. Tetapi itu lebih ditujukan untuk orang-orang yang sudah olah kebatinan, yang sudah menggeluti dunia kebatinan, dan yang sudah membangun kekuatan sukma, bukan untuk orang-orang yang masih awam di dunia kebatinan. Kalimat-kalimatnya itu adalah bagian dari penghayatan kebatinan Jawa. Karena itu, dalam mengamalkan atau mewiritkannya tidak dilakukan dengan sugesti ilmu gaib atau kodam yang mewiritkannya seperti bacaan mantra dan amalan doa. tetapi dilakukan dengan sugesti kebatinan, yaitu mewiritkannya dengan menghayati arti dan maknanya dan bacaan doanya ditujukan ke dalam batin sendiri, kepada sukma kita sendiri. Kalimat-kalimatnya adalah sebagai berikut. sukma ingsun sukma sejati sukma sejati ning urib urib sejati ning manung so sukma ingsun sukma sejati sukma sukma adalah sukma sejati sukma ku adalah sejatinya aku sukma merupakan jati diri seseorang yang membedakannya dari pribadi yang lain pribadi manusia tidak boleh diisi atau digantikan dengan sukma atau pribadi lain yang bukan jati dirinya yang dapat menjadikannya pribadi yang berbeda yang bukan sejatinya dirinya jika ada sukma atau pribadi lain dalam diri seseorang itu bukanlah sejatinya dirinya sukma ku adalah sukma sejati roh agung dalam diriku sukma ku adalah sejatinya aku aku adalah milik sukma ku bukan milik pribadi lain atau roh-roh lain tidak ada roh yang memiliki aku mempengaruhi aku atau berkuasa atas aku selain sukma aku sukma ku meniadakan sukma lain dalam diriku sukma ku adalah sukma sejati sukma ku adalah aku sukma sejati ning kurib sukma sejati di dalam hidup sukma adalah sejatinya hidup sukma menjadi sejati bila hidup sukma menjadikan manusia memiliki hidup dalam dirinya menjadikan manusia mengenal sejatinya dirinya memiliki kebijaksanaan hidup mengenal jalan hidup dan tujuan hidup mengenal peradaban dan mengenal Tuhan sukma menjadikan manusia mengenal perbuatan baik dan tidak baik sukma menjadikan manusia mengenal perbuatan bermanfaat dan perbuatan sia-sia tak berguna sukma ku adalah roh hidup bukan roh orang mati sukma ku menjadikan hidup ku hidup sukmaku sejati di dalam aku sukmaku sejati di dalam aku hidup tidak lemah tidak mati urib sejati ning manung so hidup sejati di dalam manusia hidup adalah sejatinya manusia sejatinya manusia adalah hidup jika hidup itu sudah diambil daripadanya maka ia bukan lagi manusia tetapi jasad dan rohnya adalah roh orang mati manusia hidup jangan ingin mati hidup yang dijalani oleh seseorang menjadikannya suatu pribadi yang utuh karena itu sudah seharusnya lah manusia mengisi hidupnya dengan sepatutnya karena hidupnya itulah yang menjadikannya manusia yang sebenarnya kesadaran akan hidup menjadikan hidup menjadi lebih hidup dan menuntun manusia kepada kehidupan yang lebih tinggi dan menuntunnya juga kepada sang hidup jangan pernah menyerahkan hidup kepada roh lain kepada sukma lain kepada pribadi lain jangan pernah ada putus asa jangan pernah ada urib sakjeruning mati atau mati sakjeruning urib hidup menjadi sejati di dalam manusia dan sejatinya manusia adalah hidup manusia menjadi sejati bila hidup dan hidupnya itu hidup sukma ku sukma sejati sukma sejatiku adalah aku aku hidup tidak lemah tidak mati rahayu sakung tumati nu 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 sejati sejati Terima kasih.